Mbak Nirina Zubir marah karena merasa dijebak oleh satu di antara program stasiun TV, dirinya pun walk out saat dialog itu berlangsung. Mengenai ini, pihak TV tersebut menuliskan klarifikasi di laman Instagram resminya. Saya Eduardo Skarel Dewanto, penanggung jawab program Apa Kabar Indonesia Malam dan Tim, menanggapi ketidaknyamanan Mbak Nirina Zubir saat berdialog di TVN dengan judul Rumah Ditilap Mafia Tanah. Nirina menggugat tulis akun resmi TV tersebut, dikutip Tribun News Jumat tanggal 19 November tahun 2021. Eduardo Skarel Dewanto kemudian memberikan 3 poin klarifikasi soal talk show yang siaran pada Kamis tanggal 18 November tahun 2021 malam. Pertama, pihaknya membantah telah melakukan penjebakan kepada Nirina Zubir. Sebab kehadiran pengacara tersangka bertujuan untuk menyeimbangkan berita dari berbagai pihak. Kedua, stasiun TV tersebut juga tidak bermaksud sengaja untuk tidak menginformasikan kehadiran pengacara tersangka kepada Nirina Zubir. Kami memperoleh narasumber tersebut menjelang on air, jelasnya. Pihak TV tersebut menyebut, sudah memperkenalkan setiap narasumber di awal acara oleh presenter. Saat itu, Mbak Nirina juga bersedia berdialog dengan pengacara tersebut. Saat jeda komersial pun tidak ada masalah, jelasnya. Kegaduhan mulai terjadi saat pengacara tersangka mulai angkat bicara. Sementara Nirina Zubir tidak terima dan langsung walk out dari acara tersebut. Poin ketiga adalah narasumber yang dihadirkan bukan hanya Nirina Zubir dan pengacara tersangka. Tapi juga pihak lain seperti staff khusus kementerian BPN, Dirkrimsus Polda Metro Jaya dan pengamat pidana. Dalam konteks isi dialog, TV One sepakat dan berpihak pada pemberantasan mafia tanah. Oleh karena itulah, kami menghadirkan narasumber yang kompeten lainnya, jelas Eduardus Karel Dewanto. Terkait hal ini, Eduardus berharap penjelasannya bisa meluruskan kesalahpahaman yang terjadi pada Nirina Zubir. Semoga bisa membantu menjernihkan informasi atas ketidaknyamanan Mbak Nirina Zubir, selaku korban mafia tanah, pungkasnya. Sebelumnya, Nirina Zubir mengungkapkan rasa kecewanya lewat beberapa video di Instagram story-nya. Nirina mengatakan sebelumnya ia diberitahu akan mengisi acara dialog dengan petugas dari BPN Jakarta Barat. Namun nyatanya, saat siaran langsung wawancara Nirina dipertemukan dengan seseorang yang diakui sebagai kuasa hukum dari mantan ART-nya, Riri Hasmita. Menurut Nirina, orang tersebut hanyalah nyari panggung. Maka itu dirinya sangat kesal, terlebih Nirina merasa TV yang mengundangnya ke acara itu tidak sesuai kesepakatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!